Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak gue kelas 1 Jumpa lagi dengan Desi Bang Soal SD Hari ini kita akan membahas naskah 3 ya Pada tema 2, subtema 1 dan 2 untuk penilaian tengah semester Ini berisi soal latihan penilaian tengah semester Coba disiapkan alat tulisnya ya Buku tulis, pensil, menghapus untuk menulis jawaban Sebelum kita mengerjakan soal Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing Supaya nanti lancar mengerjakan Berdoa mulai Berdoa selesai Tulis nomor 1, 2, 3, dan 4 untuk muatan pelajaran PPKN pada kode AKD 3.2 Pada soal yang berisi pilihan ganda Kalian bisa menuliskannya A, B, atau C ya Seperti biasa ya Sifat yang sesuai aturan saat berolahraga adalah A, berolahraga dengan melepas sepatu B, antri menunggu giliran untuk bermain C, marah-marah ketika kalah Silahkan dipilih jawabannya Langsung saja Nomor 2, gak dayu gemar bernyanyi Agar tidak menganggu orang yang sedang tidur Maka tidak boleh bernyanyi pada titik-titik hari Nomor 3, harus melakukan pemanasan adalah aturan saat titik-titik Nomor 4, apa yang kamu lakukan jika ada temanmu yang curang saat berolahraga Jika kalian masih memerlukan banyak waktu Silahkan di pause video ini Supaya kalian bisa memiliki banyak waktu untuk menemukan jawabannya Pada kode 3.5 muatan B berisi bahasa Indonesia ya B itu bahasa Indonesia Silahkan ditulis nomor 4 Eh maaf, 5, 6, 7, 8 ya Ayo selesaikanlah pertanyaan berikut ini Ini percakapan Andi, Bayu, dan Andi Bayu, kamu suka olahraga apa? Aku suka berenang Kamu? Aku suka badminton Nomor 5, pertanyaannya Olahraga kesukaan Andi adalah A. Berenang B. Badminton C. Badminton Dan berenang Langsung ditulis opsinya ya Kalau sudah menemukan Nomor 6, manfaat melakukan pemanasan sebelum olahraga Agar Kebanyakan ayah nih Titik-titik Nomor 7 A. T. E. H. S Muruh di samping Jika disusun dengan benar Maka akan berbunyi Titik-titik Nomor 8 Sebutkan 3 istilah dalam berolahraga Ini mestinya tandanya seru Bukan tanda-tanya Masih muatan bahasa Indonesia Pada KD 3.11 Nomor 9 Membaca puisi harus dengan penuh A. Perasaan B. Gaya C. Canda Nomor 10 Lagu ciptaan Ibu Sud Yang bercerita tentang terima kasih kepada guru Berjudul A. Tik-tik bunyi hujan B. Terima kasihku D. Kepala bunda lutut kaki Nomor 11 Lagu Kasih Ibu Bercerita tentang Titik-titik Nomor 12 Ini ada puisinya Puisinya berjudul Sahabat Sahabatku Beruntungnya diriku Memiliki sahabat Sepertimu Kamu membuat hari-hari Menyenangkan Aku senang bermain bersamamu Aku senang belajar bersamamu Aku pun akan jadi sahabat yang baik untukmu Puisi di samping berjudul Kalau judul itu letaknya di atas ya Nomor 13 Memiliki sahabat membuat hati Kalian bisa membaca lagi puisinya Untuk menemukan jawaban Nomor 14 Sebelum kita makan D. Titik-titik Jagalah kebersihan D. Titik-titik Kalian teruskan lagu ini ya Sebelum kita makan D. Titik-titik Na-na-na-na-na-na-na Menjaga kebersihan D. Titik-titik Na-na-na-na-na-na-na-na Banyak-banyak makan Jangan ada sisaf Makan jangan bersuara Itu lagunya ya Nah bisa digunakan untuk Mengisi jawaban yang belum Ada Terusan lagunya Nomor 15 Tuliskan sair lagu Topi saya bundar Bisa ya Na-na-na-na-na-na-na Nomor 16 Bagaimana sifat Ruri Dalam meragu Ruri adalah abangku Ruri adalah abangku Na-na-na-na-na Belajar Nah masih ingat lagu Ruri adalah abangku Kalian nyanyikan Nah nanti disitu ada Sifat lagu Sifat Ruri Dari lagu Ruri adalah abangku Pada C KD 3.4 Muatan pelajaran matematika Nomor 17 Andi memiliki 6 buah jeruk Kemudian dia diberi paman 4 jeruk Hasil pencumplahan yang benar Berarti diberi itu diapakan Ya anak-anak Diberi itu berarti Dicumplahkan Kalau dimakan Kalau hilang Kalau jatuh Itu berarti nanti Dikurangkan Nomor 18 Di kelas 2 ada 4 raket bulu tangkis Di kelas 3 ada 6 raket bulu tangkis Banyaknya raket di kelas 3 ada Nah perhatikan soalnya Yang ditanyakan di kelas 3 saja ya Nomor 19 Ani membeli 6 buah pensil Terus membeli lagi 3 buah pensil Total pensil yang dibeli Ani adalah Berarti ini dijumplahkan ya Karena membeli lagi Nomor 20 Ayah pulang membawa 9 batang coklat Diberikan kepada adik 2 batang coklat Dan aku 2 batang Berapa sisa coklat ayah Berarti kalau diberikan Berarti diapakan anak-anak Dikurangi Berarti dikurangi dengan ini ya Lalu dikurangi lagi Dan hasilnya adalah Sisa coklat ayah KD 3.2 Pada muatan pelajaran SPDP Seni budaya dan prakarya Ayo selesaikan pertanyaan berikut Perhatikan gambar Gambar di samping dapat berbunyi jika A. Digesek B. Dipukul C. Dipetik 22 Contoh alat musik yang dapat berbunyi jika ditiup adalah Titik-titik Nomor 23 Perhatikan gambarnya Alat musik di samping adalah Sebutkan nama alat musik tersebut 24 Sebutkan 5 benda yang bisa mengeluarkan bunyi Masih pada muatan pelajaran SPDP KD 3.3 Tulis pada nomor 25 sampai 28 ya Nomor 25 Semakin cepat lagu maka gerakan tarik akan semakin A. Indah D. Lambat C. Cepat C. Cepat Contoh gerakan lambat adalah gerakan meniru titik-titik 27 Tangan direntangkan dan berjalan ke sana kemari Merupakan gerakan meniru titik-titik 28 Berikan 3 contoh gerakan lambat Nah, kalau kalian sudah selesai mengerjakan Bisa dicocokkan dengan kunci jawabannya ya Nah, ini pada nomor 1 sampai nomor 4 5 sampai 8 9 sampai 16 Ini pada muatan C 17 sampai 20 D. 21 sampai 24 D. 3.3 25 sampai 28 Jika kalian masih mengalami Banyak kesalahan Bisa mengulang Mengerjakan soal lagi Sampai Mendapatkan hasil yang memuaskan Terus semangat ya anak-anak Jangan pantang menyerah Demikian tadi Latihan soal yang bisa ibu berikan Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan Terima kasih Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya Untuk materi Kelas 1 sampai kelas 6 Bisa dikunjungi D. C. Edu Sampai jumpa pada latihan Soal berikutnya Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan share ya